Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi wabarakatuh Salam sebatas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih dan juga spesialis itu waktu dikandung dan keuangan banyak sekali kemudian ketua untuk program kampus sehat kita Dr. Fitri Widjianen Sik dari PSG kemudian setelah ini tanggung kita yang paling khusus dari Kementerian Kesehatan yang dari kini akan mengontrakan kita akan mengontrakan tentang kondisi kampus USS terkait dengan program kampus sehat yang diselembirakan oleh Kementerian Kesehatan dan di sini Ibu Diyari Purnia SKM yang kita temukan Ibu Diyari ternyata hujan di keluar biasa tadi sambil curah makan sudah kurangnya berhenti dan di dokter sepatut mata menurut rawatnya di pesawat kita bersama kemudian di tarifah ini mata menurut sudah bersama kita dan kita sambil juga membunuh dokter STD yang dalam perjalanan ya sambil berjalan di Solo sambil berjalan baik tidak terasa bahwa kita belum bertemu oh ya juga di seluruh teman-teman perwakilan IC kampus sehat dari masing-masing fakultas sehingga di sini sudah ujian jadi semua fakultas sudah kita koordinasikan dan juga siap di ujian jadi monggo nanti mau sampling kemana siap dan sebetulnya kan apa-apa apa ini penilaian sebetulnya tujuannya untuk perbaikan mohon nanti yang dimilai jangan yang baik-baik yang kurang baik disampaikan tetap cuma ya yang baik jangan disampaikan kewayang yang baik-baik sampaikan keumum saya sebetulnya jadi matur untuk memberikan potret kepada kampus kami 19-11 yang alhamdulillah dalam perhari ini adalah 4-2 tahun PTNBH 19-11 sehingga mohon maaf Bapak Ritor yang sudah berusaha di buka di buka di buka kita kita sejak terasa di buku saya yang tanda tangan pernyataan kampus sehat di Depok betul ini 2019 kemudian dilanjutkan dengan lonceng kampus sehat yang yang mencantakan dari Pak Menteri kemudian kemudian ada acara sehingga Pak gerjen waktu itu tanung waktu itu sangat meriah dan saat itu juga laki bebohnya apa itu joget semak senang semak semak itu kami teringat perlu kami sampaikan kemudian bahwa kalau kita petakan apa yang dilakukan di kampus sehat tidak jauh dengan Green Campus artinya ada kirisan yang sangat kuat dengan program Green Campus ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan untuk kegiatan ini karena kita yang saya catat dia 11 karena 11 baru enggak boleh lebih enggak boleh kurang jadi pada saat ini waktu awal-awal pandemi itu betul-betul di Solo itu cukup mencetam saya tahu persis begitu Solo jenatangan kayak bisa di Jakarta untuk saya dari pesawat bisa pulang ini sudah jadi begitu pandemi kita selalu aktif untuk melakukan sosialisasi promosi tentang bagaimana menjaga COVID-19 karena yang memang saya akan mengkhawatirkan ini adalah satu muncul kita bagaimana bersama-sama menjaga kesehatan waktu yang bagus itu komunitas sama-sama seringnya kita pakai jaring karena kondisinya sangat tidak memimpinan kemudian juga kegiatan riset pengabdian kita juga kita geser ke arah bagaimana pengenanganan COVID-19 sampai ada anggaran kita geser disini termasuk di dalamnya ada kegiatan untuk inovasi tentang produk 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 untuk penjagaan COVID-19 artinya ketika terpaksa disitu COVID-19 hanya risik itu yang bisa dilakukan dan berhasil produk itu sudah sampai dikemas di dalam hotel dan sudah dikomersialkan karena kita juga berbujasama dengan pihak ketiga di dalam pengembangan riset itu yang kedua kemudian ketika isu vaksinasi saya kasih teman-teman dokter muda itu pas saat vaksinasi itu cewi dokter muda kita itu sampai nggak bisa istirahat melayani vaksinasi itu kalau kita nggak bisa terus tentu jadi bergiatnya berharus sampai 2000 ini sudah gerakan sebuah vaksinasi sama TNI TNI baru vaksinnya yang nyunti itu yang vaksinnya akhirnya kita semua dan itu kan dikatakan berisiko tinggi karena saat itu memang pandemi sedang berjalan tapi ya Alhamdulillah berikan keiprasan Tuhan memberikan dikatakan mereka kadang dilakukan GF kadang anak-anak itu minta ke saya diminta keluar karena mereka harus melakukan sebuah ke kecamatan ABC mau kita harus melakukan itu kan sebuah untuk masyarakat ini yang sangat berada itu kita kompensasi dengan kegiatan seolah kataan tematik itu sebuah lebih berat daripada kataan karena resikinya juga sangat itu yang kita melakukan berkait dengan bagaimana kita berupaya di dalam kesehatan ini kemudian seiring dengan keberuntapu sehat dan kerja keratu fitri fitri luar biasa akhirnya bisa kita buat sistem penyaminan untuk internal terkait dengan kampus sehat dan sudah disosialisasikan sehingga bapak-bapak yang hadir bersama kita ini adalah dari dulu waktu launching kampus sehat di depok dibentuk itu sampai sekali cuma perjalanannya ya sangat meredah ketika COVID-19 menguat jadi ini langsung berjalan sejak 2019 kebetulan paskini aja baru sekarang kemudian teman-teman tim akhirnya juga melakukan survei melakukan ya cek kondisi terkait dengan kesehatan kampus ini menjadi satu acuan karena itu sudah jadi SPMI sistem penjaminan kultur internati UNHK dengan 414 diperkuat juga dengan launching kampus inklusi oleh promenal kita punya pusat 7 disabilitas sekarang kita punya media perenkingan internasional untuk kampus inklusi karena ini kalau ini punya bring matrix UNHK punya inclusion matrix dan juga punya japan matrix jadi kita punya dua itu sudah peraneng tiap untuk evaluasi kampus-kampus di dalam pemerintahan artinya kita juga ramah disabilitas setiap penonton kita lewat agak ramah ya dengan fasilitas untuk teman-teman yang dengan keterbatasan cerita termasuk relawan yang mengundang ini pembelajaran bagi para mahasiswa yang harus dengan bahasa islam sampai kita dulu pernah dapat ini ya apa jaya seteran itu ya muri terkait dengan PKKMP PKKMP terkait dengan bahasa islam kita rekormati saat mahasiswa karena memang kita dan kampus memang harus dan secara rutin ini jika gara-gara COVID awalnya dulu kita olahraga kemudian COVID kemudian kita selama di kampus mumpung COVID diurisasi bebas memisikan pendaranya sedikit tidak masalah kita pakai SK Rektor sampai sekarang dan sekarang begitu masuk luring kalau dulu yang tempat area kartunya 1 sekarang dibagi 4 ada alhamdulillah cukup karena mahasiswa kami 46 jadi memang cukup besar sehingga tiap Jumat minggu pertama bebas emisi dan ini Pak Rektor sudah menjanakan akan dibuat sebulan dua kali sehingga besok di binggu Jumat yang dari teman-teman ini hujan dari teman-teman terpaksa tidak ada kendaraan itu masuk ke kampus tapi kesehatan kalau kita sepi besok kampus itu sepi karena tidak ada kelaruannya sepi kendaraan kuliahnya tetap hati kemudian fasilitas olahraga kita tersebar ada yang perpusat yang dikelola memang di pusat kaya stadion kaya perpusat kita punya juga fakultas keolah kata jadi di manahan jadi saya rasa olahraga semuanya kecil ya ada di olahraga ada di lower jadi selain yang di kelola juga hampir tiap fakultas punya sarana olahraga ada ada yang laman saya laman pas kursar timpong dengan tenas jadi terdistribusi semua sarana olahraga termasuk tempat ibadah tempat ibadah juga terdistribusi tapi tidak semua kapitas memiliki nah dicukurlah di dalam konteks untuk kesehatan rohani yang tanggal 11 kita sudah inventas budaya kemarin yang terakhir meriah sama lalu karena kalau dilenggar pasti menyanyi jadi itu juga sebagai sarana untuk kesehatan panfisik ya kemudian untuk pendukung pelayanan pengobatan kita tapi punya yang langsung medical center jadi mahasiswa dosen pegawai yang sesaat di kampus ada masalah center dan sana itu kalau ada masalah ambulan stand-by termasuk dulu masa covid kalau ada apa ambulan itu yang kita pakai jadi stand-by dan langsung kita kelekat ke rumah sakit selain itu juga ini pranamai yang sudah dibuka jadi cekat memasak dengannya sekarang masuk masing-masing harus menunjukkan ya hanya dibuat gitu-gitu dan selanjutnya segitu segi layanan pengisian lah kemudian pos bimu ini juga sudah dilakukan termasuk semua bimu dapet tayangan medinil cekat jadi secara beding itu sebelas pendukung kegiatan kampus sehat dan kampus remes ini adalah kampus utama tetapi di luar sini ada 10 titik kampus lain yang paling luas kami dari sini yang 126 dan dua kampus ada di Kabupaten Majin dan selalu di Kabupaten Medjikau dan ini baru saja kita mau buka kampus di Jakarta di sendiri itu yang kami sampaikan terkait dengan Bunga Sule mudah-mudahan dari portret yang ada apa yang nanti direkomendasikan bisa menjadi perbaikan menurut dan yang baik kita pertahan dan kalau dimilih tentu saja mengharapkan milih yang bagus saya kira itu dari kami terima kasih dan sebelumnya mohon maaf karena ini kami dibunggu dengan program ini acara peringatan buat Ombet NBN di tombol nanti kami tidak bisa menangani sampai itu atas sambungan yang itu panjang ini juga sangat membuka pelawasan terima kasih Prof untuk selanjutnya karena tadi terkait dengan senang sama semar dan mungkin ambilan dari kementes terkait dengan dermas jadi setiap 2 atau 3 jam sekarang kita diwajibkan untuk kekuatan SVT mungkin Bapak Ibu bisa terima kasih terima kasih Sampai jumpa